selamat datang di konten raja air kali ini saya akan mengedit sosok seorang ayah di dalam musik kalengnya kita simak pertama kita masukkan foto pertama ya untuk sebagai dasar nah ini saya ambil sosok untuk seorang ayah atau juga cocok kau sebagai kakek intinya seorang laki dewasa di dalam foto tersebut lanjut kita cocokkan untuk posisinya kita sesuaikan untuk penyesuaian ini kita lihat dari bentuk kepala bentuk kepala jadi bisa kita samakan dengan posisi posisi wanita dewasanya tapi tidak terlalu besar tidak terlalu kecil juga kita tampilkan untuk fotonya seperti biasa dalam mode transparan lahan-lahan kita munculkan semua nah untuk garis pinggir kita samakan dengan garis aslinya jadi biar sama dengan posisi kepala yang di wanita dewasa kita tampilkan kita tampilkan perlahan-lahan kita munculkan gambarnya lalu kita hapus sedikit demi sedikit ya ini untuk pinggiran kita samakan seperti aslinya kita petebal untuk munculan gambarnya disini seperti ini guys sudah pas lanjut kita ambil efek saturasi ya untuk menyamakan warna warna sekitar di dalam cahaya di dalam meja makan sedikit kita cari warna yang agak cerah jadi nah ini ketemu warna yang cerah selamat selamat kita cari warna yang cerah kita lanjut ke paint max kita warnakan dulu semua kenapa bajunya ikuti warna ya karena bajunya ini untuk menyamakan ya untuk menyamakan dengan warna gambar asli asli dari gambar bisuit ya jadi kalau kelihatan agak matching kan enggak pas juga gitu jadi kita samakan dulu untuk warna bajunya ya biar kelihatan agak jadul gitu terus kita samakan warna nah kita tambahkan kontras untuk menyamakan warna terang di dalam itu ya oke oke keperlahan-lahan kita samakan warnanya lanjut ke paint max kita lihat ketajaman untuk terlihat ya warna-warna garis-garis dari suatu gambarnya kita kasih perhalus untuk tampilan bajunya kita lanjut ke paint max sekarang kita akan menyamakan warna di kepalanya ya kan terlihat masih agak cerah banget ini nah kita samakan kita jaring kita cocok-cocokin ya memang nggak cocok kita ganti intinya tuh tidak terlalu gelap juga tidak terlalu terang jadi warnanya itu nggak terlalu berbeda gitu nah lanjut kita langsung pakai cerahannya oke sudah sedikit terlihat seperti kartun ya kita terus mencari warna yang hampir mirip lah bisa dibilang seperti itu nah ini udah-udah ketemu warnanya warna bentuk wajah itu hampir sama dengan warna kualita yang disampingnya ya karena warna yang disamping itu agak sedikit putih kecoklatan ya karena warnanya disamping itu agak sedikit putih kecoklatan ya nah sudah ketemu ya untuk warnanya oke kita akan mewarnai rambut dari si suami yang lama singgah di Jepang ini oke teman-teman rambutnya oke langsung kita cari kecerahannya untuk posisi gambar slow untuk tajam juga untuk ketemu baru kita terangkan jadi warnanya terlihat terlihat menyatu ya dengan gambar oke seperti ini ya guys hasilnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih